Terima kasih telah menonton! 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 Maka Allah SWT berfirman! Terima kasih telah menonton! 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 Tapi bukan nama atau sifat Allah Karena ulama mengatakan Yang berpendapat yang kedua Ulama mengatakan Kalau itu nama dan sifat Allah Kalau itu nama dan sifat Allah Itu berarti harus ada aliflam Atau ma'rifah Misalnya Al-Sami' al-Basir Al-Khobir Al-Sami' al-Qadir Itu nama dan sifat Allah Sedangkan Taib ini ketika dia ingin diberi Atau dijadikan nama dan sifat Allah Dia diberi aliflam Akan tetapi manusia Bisa juga menggunakan nama ini At-Taib Bisa juga disandarkan kepada manusia Maha ma'abaik Inna Allah Taibun Maha ma'abaik Jadi jelas ya Disitu ada dua pendapat Ada yang mengatakan bahwasannya ini nama dan sifat Allah Ada yang mengatakan ini hanya pengkabaran saja Dari sifat Allah Bahwasannya Allah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali kebaikan Apa yang dimaksud disini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima apa-apa kecuali Pertama akidah yang benar Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali apa-apa yang baik Contoh yang pertama akidah yang benar Allah tidak menerima akidah Yang dilandasi dengan syirik Dimana Ibadah tersebut atau akidah tersebut Terserikati Allah dalam peribadatan Orang-orang yang berakidah Selain akidah Orang yang berakidah Sufi Orang-orang yang berakidah Ini Allah tidak akan terima Allah tidak akan menerima akidah selain akidah Ya Allah tidak akan menerima akidah orang-orang yang apa Pamali Orang yang menganggap sial Orang yang menganggap apa Toto yur Misalnya ketika dia membuat bangunan ya Di Indonesia mungkin di luar Indonesia juga Membuat bangunan Membuat rumah Membuat hotel Dimana di kamar hotel itu ada bilangan Ada angka yang dikeramatkan misalnya Dari 1 sampai 5 3 itu dikeramatkan Jadi 1, 2, 3, dikosongi 4, 5 Ini akidah Bukan akidah Bukan akidahnya orang-orang yang bertauhid Dan Allah menolak akan hal itu Kenapa? Karena Sungguhnya Allah maha baik Tidak menerima apa-apa kecuali yang baik Dan akidah Orang-orang yang melakukan kesyirikan ini Bukan akidah Jadi yang pertama Allah menerima akidah yang baik Kedua Allah menerima amal yang baik Apa amal yang baik Atau sesuai Fulzan Ya ini amal yang disertai dengan Al-ikhlas dan mutabah Amal yang disertai dengan Ikhlas kemurnian kepada Allah SWT Dan mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW Orang beramal sesuai sunnah Akan tapi tidak ikhlas Ya Diiringi dengan riak Tidak ada pengagungan di hati Dia dalam beribadah kepada Allah Maka apa? Tidak diterima ibadahnya Begitu pula Ketika tidak sesuai dengan Sunnah Nabi SAW Tidak mengikuti apa yang Diajarkan Nabi SAW Maka tidak Pasti akan Tertolak Contohnya Misalnya orang-orang yang Beribadah dengan Berjoget-joget Ibadah dengan berjoget Dengan menari Dikatakan ini tarian Islam Bahkan menarinya di dalam masjid Ini tidak ada ajarannya Di dalam Al-Islam Ya Mengataskan Islam Orang yang mengataskan Agama Ibadah itu Dari Islam Dia harus mendatangkan dalil Dia harus mendatangkan dalil Jika memang ajaran Tarian-tarian Islam itu Tarian orang-orang Sufi itu Berdasarkan dari Islam Apakah para sahabat Apakah tabi'in Tabi'u tabi'in Melakukannya Apakah imam Empat matahab melakukannya Karena itu diajarkan Nabi SAW Dan andai saja diajarkan Apakah para nabi dan para sahabat Juga menari seperti itu Andai saja Para sahabat dan Nabi SAW Melakukan tarian tersebut Dalam beribadah Maka apa Orang-orang Quraish Pasti akan mengetahukannya Ya Orang Abu Jahal Ya Abu Laha Pasti akan mengetahukannya Dan ini tidak Diajarkan Oleh Nabi SAW Makanya Allah SWT Tayyibun Maha baik La yakbalu illa Tayyiban Tidak menerima Kecuali akidah yang baik Dan Amal yang baik Yang sesuai Sunnah Ikhlas dan sesuai Sunnah Yang ketiga Allah SWT Tidak akan menerima Kecuali perkataan yang baik Ya Perkataan Yang baik Ya Selama itu Perkataan mengandung Ghibah Ini tidak akan Allah terima Karena apa Karena Allah Maha baik Dan tidak akan menerima Kecuali yang baik Dimana perkataan Pembicaraan itu Ada Adudomba Allah tidak akan Menerima Ada pun Pembicaraan Perkataan Terdiri dari Tasbih Zikr kepada Allah SWT Tahlil Takbir Ini pasti akan Allah terima Karena ini apa Kebaikan Allah SWT Berfirman Ilaihi Yasaadul Kalim At-Tayyib Kepada Allah SWT Naik Kalimat yang Kalimat yang baik Intinya Allah SWT Tidak menerima Akidah Ibadah Perkataan Atau amal-amal Yang haram Yang diterima oleh Allah SWT Orang yang Bekerja di Bang Ribawi Orang yang Bekerja Kesehariannya Berjudi Kemudian Ia Membangun Masjid Membangun Madrasa Ini tidak diterima Tidak diterima Amalnya Kenapa Ini dalil Inna Allah Tayyibun Layak Balu Illa Tayyiban Dalil secara umum Karena Karena Kemudian Allah SWT Berfirman Ya Ayuhal Yang halal Dengan amal Muslim Menguatkan Hatinya Bahkan Anggota tubuhnya Untuk meringankan Dia beribadah Kepada Allah SWT Dan ini banyak Seberapa banyak Orang yang miskin Yang bahkan Yang fakir Yang serba Berkecukupan Dari dia Tapi dia Mendapatkan Hartanya Dari harta Yang halal Akan Tapi dia Kehidupannya Disertai Dengan ketaatan Ketaatan Kepada Allah Berapa banyak Orang yang Hidupnya Dipenuhi Dengan harta Harta Akan Tetapi Harta Tidak Diketahui Dari mana Sumbernya Dari syubhad Dari yang haram Maka Sehingga Dia dijauhkan Dari Ibadah Kepada Allah SWT Sehingga Hatinya berat Bukan hanya Hatinya berat Dan anggota Badannya Berat Untuk melakukan Ketaatan Kepada Allah SWT Contoh Orang yang Kerja di Bang Ribawi Atau Rinternir Yang ia Naik haji Dari Uang haramnya Apakah Tidak diterima Para ulama Mengatakan Ijma Tidak Tidak diterima Karena dia Mendapatkan Dari yang Haram Ini dalil umum Bisa Kena Semua Orang yang Melakukan Orang yang Terjatuh pada Akhidah Yang salah Kena Hadith ini Orang yang Melakukan Bidah Kena Hadith ini Orang yang Melakukan Maksiat Kena Hadith ini Bahkan Apabila Ada Seorang Yang Naik Haji Ya Pada Laban Dulhijjah Dia Mabit Kemina Terus Ke Arafah Terus Menuju Kemus Darifah Dia Makanannya Haram Minumannya Haram Pakaiannya Haram Dia Naik Unta Karena Tidak Diterima Ibadahnya Malah Yang Diterima Ibadahnya Untanya Karena Dia Pakaiannya Haram Makanannya Haram Minumannya Haram Inna Allah Tayyibun Layak Baluh Illa Tayyiban Dan Allah Subhanahu Maha Baik Dan Tidak Menerima Kecuali Amalan Yang Yang Baik Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Seorang Laki-laki Yutil Safar Yang Dia Dalam Perjalanan Safar Yang Panjang Ash'az Akbar Bajunya Lusuh Rambutnya Kucel Semrawut Karena Lama Perjalanan Kehabisan Dan Dia Dikenyankan Oleh Hal-hal Yang Haram Sallallahu Fawzan Mengatakan Pada Seorang Ini Yang Disebutkan Nabi Sallallahu Ada Beberapa Sebab Yang Dia Diterima Doa Dia Pertama Dia Musafir Lama Safarnya Dia Mengangkat Tangan Kemudian Dia Tawasul Kepada Nama Allah Kurang Lebih Ada Lima Dan Enam Akan Tetapi Tidak Dikabulkan Doanya Padahal Andai Saja Dia Menjadi Salah Satu Saja Seorang Musafir Dia Sudah Diterima Doanya Akan Tetapi Kenapa Ada Satu Sebab Yang Dia Tidak Diterima Doanya Yang Yang Pertama Dia Seorang Musafir Kita Ketahui Bahasanya Da'watul Musafir Mustajabah Doanya Orang-orang Musafir Ini Mustajabah Kenapa Karena Orang Yang Safir Ini Lelah Payah Walaupun Memang Misalnya Kita Untuk Rehlah Tapi Payah Orang Yang Safir Itu Payah Walaupun Kita Makanan Makan Yang Enak Bisa Tidur Tapi Pasti Lebih Enak Di Di rumah Tidak Bisa Bergorau Dengan Anak Tidak Bisa Bergorau Dengan Istri Minum Pun Tidak Tenang Makanya Disitu Orang Yang Safar Pasti Beri Keringanan Oleh Allah Apalagi Orang Yang Bersafar Ketika Zaman Dahulu Naik Ontah Kepanasan Bahkan Berminggu Minggu Berbulan Bulan Orang Menuntut Ilmu Para Ulama Maka Disitu Allah Meringankan Beberapa Keringanan Bahkan Seluruhnya Hampir Keringanan Seperti Allah Subhanahu Ata'ala Merintahkan Untuk Kosor Lewat Lisan Nabi S.A.W. Dan Nabi S.A.W. Ketika Safar Dia Tidak Pernah Tidak Mengkosor Pasti Mengkosor Bahkan Diberi Juga Rukso Yang Keringanan Yang Lain Seperti Jama Boleh Menruksah Boleh Menjama Menjama Salat Ini Keringanan Dari Allah Subhanahu Ata'ala Dan Allah Subhanahu Ata'ala Yuhibbu An Ya Tiaru Khosahu Sungguhnya Allah Subhanahu Ata'ala Mencintai Orang Orang Yang Mengambil Keringanan Keringanannya Ini Ibadah Ketika Dengan Ilmu Jadi Ringan Ketika Tanpa Ilmu Akan Terasa Berat Begitu Juga Orang Yang Berpuasa Ketika Safar Allah Beri Keringanan Faman Kala Minkum Maridon Ata'ala Safarin Fa'iddatun Min Ayamin Ukhor Barang Siapa Yang Ia Dalam Kondisi Sakit Ata'ala Safarin Ata'u Safar Fa'iddatun Min Ayamin Ukhor Dia Boleh Mengganti Puasanya Di Lain Hari Para Ulama Mengatakan Ijma Boleh Berbuka Ada Pun Khilaf Masalah Mana Yang Lebih Afdol Semuanya Mengatakan Boleh Berbuka Ini Keringanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Ketiga Pasti Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Awkama Qalan Nabi Yang Pertama Da'watul Madhul Doa Orang Orang Yang Terzolimi Hati-hati Sama Orang Yang Terzolimi Baik Lisan Ucapan Dan Perbuatan Yang Kedua Da'watul Musafir Sudah Kita Sebutkan Kelelahan Kepayahan Jauh Dari Harta Ini Allah Ijabah Doanya Yang Ketiga Da'watul Walid Ilal Walad Ini Ada Dua Kata Para Ulama Doanya Seorang Doanya Orang Tua Kepada Anaknya Lebih Lebih Seorang Ibu Untuk Anaknya Ini Mustajabah Atau Kata Para Ulama Da'watul Walid Alal Da'watul Walid Alal Walad Doa Keburukan Orang Tua Kepada Anaknya Makanya Ketika Kita Marah Ketika Menjadi Seorang Orang Tua Hati Hati Lisan Kita Kepada Anak Kita Ketika Marah Biasakan Dengan Yang Baik Soleh Mudah Mudah Menjadi Orang Yang Bertakwa Ketika Kesal Kita Lampiaskan Dengan Ucapan Ucapan Yang Baik Karena Sering Di Sekitar Kita Ini Apa Ucapan Bodoh Dan Lain Lain Itu Sering Sekali Bahkan Binas Mati Kau Ada Sering Seperti Itu Berbahaya Setan Kau Berubah Setan Betul Nanti Bagaimana Itu Mustajabah Doanya Orang Tua Kepada Anaknya Makanya Berhati Hati Yang Kedua Orang Tersebut Lama Safarnya Dia Safar Kemudian Lama Safarnya Berarti Lebih Lebih Payah Jadi Sebab Di Ijabah Doa Itu Apa Bertambah Kemudian Ash'az Dia Jauh Dari Kesombongan Makanya Orang Yang Paling Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Orang Yang Sujud Karena Dia Merasa Hina Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anggota Badan Kita Yang Paling Mulia Diantara Kepala Sampai Kaki Kepala Ketika Kita Sujud Kepala Kita Kita Taruh Di Bawah Kita Taruh Di Bumi Kemudian Kita Mengucapkan Subhanahu Rabbiyal A'la Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Kita Menghinakan Pada Allah Makanya Sujud Ini Paling Dekat Dengan Allah Orang Paling Dekat Kepada Allah Yang Orang Yang Sujud Maka Perbanyak Berdoa Kondisi Semeraut Safar Tidak Punya Apa-apa Pengemis Bahkan Nabi S.A.W. Bersabda Rubba Ash'ath Agbar Madfu'un Bil-abwab Apabila Ada Orang Yang Dia Pakainya Lusuf Tika Safar Rambutnya Kotor Madfu'un Bil-abwab Kalau Dia Ngetok Pintu Dia Tidak Dibuka Karena Tidak Dikenal Orang Gila Mungkin Ini Gitu Kan Ketika Dia Mengucapkan Atau Bersumpah Atas Nama Allah Pasti Dia Akan Dikabulkan Ini Hadith Nabi Sesalam Riwayat Muslim Ada Orang Yang Demikian Orang Yang Safar Lama Safarnya Orang Yang Lusuf Ini Diijabah Oleh Allah Karena Tidak Ada Pertolongan Kecuali Allah Banyak Ada Tujuh Sebab Seseorang Ini Diijabah Tetapi Tidak Diijabah Oleh Allah Karena Satu Sebab Ini Makanan Haram Pakaian Haram Dan Sesuatu Yang Haram Selanjutnya Laki-laki Tersebut Mengangkat Tangannya Ke Langit Ini Merupakan Salah Satu Sebab Diijabah Doa kita Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Wata'ala Rasulullah S.A.W. Bersabda Inna Allaha Hayyyun Karimun Yastahi Min Abdihi Iza Rafa Ayadaihi Ila Ilaihi An Yaruddahu Masifran Sungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Maha Pemalu Lagi Maha Mulya Malu Dari Hambanya Apabila Ada yang Mengangkat Tangannya Kepadanya Mengangkat Kesana Bukan Kesini Atau Kemana Mana Mengangkat Kekatas An Yaruddahu Masifran Allah Tidak Memberikan Apa-Apa Kepadanya Allah Itu Malu Pasti Allah Ijabah Dan Orang Dalam Hadith Ini Dia Mengangkat Tangannya Mengangkat Tangannya Bahkan Nabi S.A.W. Ketika Meminta Hujan Ketika Doa Istis Dia Mengangkat Tangannya Sehingga Kelihatan Warna Ketiaknya Ini putih Putih Ketiaknya Nabi Sampai Mengangkat Tangannya Sampai Terlihat Ketiaknya Yang Putih Ini Bahasanya Menunjukkan Barang Siapa Yang Sangat Butuh Sangat Genting Dia Mengangkat Tangannya Ketika Ketika Berdoa Ini Disyariatkan Dicontohkan Oleh Nabi S.A.W. Makin Banyak Kita Disisi Allah Makin Banyak Kepada Allah Derajat Kita Disisi Allah Makin Makin Tinggi Berbeda Ketika Kita Banyak Meminta Kepada Manusia Dan Menghina Kita Akan Tambah Hina Makanya Ketika Minta Kepada Manusia Kita Begini Ini Bukti Meminta Tapi Minta Kepada Allah Kita Angkat Tangan Bahkan Rasulullah S.A.W. Ketika Haji Ketika Wukuf Di Arafah Beliau Menjama Takdim Sholat Zuhur Dan Asar Kemudian Dia Menghadap Langit Kemudian Dia Mengangkat Tangannya Sambil Di Atas Ontah Dari Mahrib Sampai Dari Zuhur Sampai Mahrib Dia Meminta Pada Allah S.A.W. Mengangkat Tangannya Bahkan Ketika Ontah Gerak Satu Tetap Dia Tengah Ada ke Atas Dia Tidak Turunkan Semuanya Dia Minta Ke Atas Padahal Nabi Diampuni Dosa-dosanya Baik yang lalu Dan Yang akan Datang Bahkan Tidak Dibuka Surga Kecuali Nabi Tetap Meminta Kepada Allah Untuk Diampuni Dosa-dosanya Dimasukkan Surga Bagaimana Dengan Kita Fitnah Semakin Banyak Urusan Rumah Tangga Semakin Banyak Kita Harus Banyak Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berekspresi Di depan Allah Subhanahu Wata'ala Berkhulwat Bersama Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Orang-orang Terlalap Dalam Tidur Ini Pasti Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ada pun Ketika kita Mengangkat Tangan Ketika Berdoa Ini Ada Tiga Kondisi Ya Pertama Kondisi Ketika Nabi Sallam Mengangkat Seperti Ketika Doa Istis Ketika Wukuf Ya Ketika Wukuf Di Arafah Atau Ketika Di Sofa Dan Marwah Ketika Istis Hak Ketika Minta Di Berhentikan Hujan Jadi Ceritanya Ada Badu Yang Datang Kepada Nabi Sallam Ketika Itu Dia Bilang Orang-orang Badu Ini Mengatakan Halakatil Telah Banyak Kerusakan Hewan-hewan Pada Banyak Mati Kemudian Nabi Sallam Mengangkat Tangannya Meminta Hujan Kepada Allah Bahkan Kata Anies Bin Malik Sampai Tujuh Hari Tidak Terlihat Matahari Kemudian Arab Badu Ini Datang Lagi Wahai Nabi Sallam Berhentikan Hujan Makan Ini Namanya Istisah Nabi Mengangkat Tangan Jangan Jangan Jadikan Banjir Di Tempat Kami Bawalah Hujan Itu Ke Pegunungan Ke Laut Demikian Ada Doanya Kan Itu Apa Syariat Mengangkat Mengangkat Tangan Ada Juga Kondisi Nabi Tidak Mengangkat Tangan Seperti Ketika Sujud Tidak Mungkin Kita Mengangkat Tangan Ini Kan Hajat Semua Ini Subhan Rabi Allah Subhan Allah Subhan Allah Kemudian Kita Berbanyak Sujud Berbanyak Doa Ketika Sujud Kemudian Ketika Diantara Dua Sujud Kemudian Ketika Apa Tashahud Bahkan Kata Perawi Nabi Sesalam Itu Berdoa Dengan Isyarat Telunjuknya Atau Juga Dengan Ketika Khutbah Jumat Ketika Khutbah Jumat Bahkan Ada Hadith Sahih Bukhari Bahasanya Umar Bin Ruaybah Dia Melihat Kholifah Salah Satu Kholifah Dia Berdoa Kemudian Mengangkat Tangannya Padahal Sunnahnya Ketika berdoa Itu cukup Apa Menunjukkan Jari Ke Atas Menunjukkan Jari Ke Atas Kemudian Dia Mengatakan Nabi Sesalam Itu Tidak Pernah Mengangkat Tangannya Ketika Khutbah Jumat Cuman Menunjuk Ke Atas Dan Yang Ketiga Kondisi Tidak Ada Dalil Khusus Menetapkan Menafikan Contohnya Orang Mau Makan Bismillah Tidak Tidak Ada Dalil Khusus Yang Menafikan Dan Menetapkan Contoh Keluar Masuk WC Karena Ini Tradisi Dari Zikir Bukan Hajat Hajat Itu Keperluan Kita Kepada Allah Orang Bismillah Keluar Rumah Kecuali Misalnya Habis Adhan Dan Ikomah Antara Adhan Dan Ikomah Ini Hajat Tidak Angkat Angkat Tangan Pada Dasarnya Doa Itu Mengangkat Tangan Kecuali Ada Dalil Yang Menunjukkan Untuk Tidak Angkat Angkat Tangan Kemudian Kalau Makan Itu Bagaimana Tidak Ada Dalil Yang Menunjukkan Adanya Penetapan Dan Menafikan Kalau Saja Ada Pasti Para Sahabat Aisyah Rasulullah Pasti Meriwatkan Hadith Bahwasannya Nabi Mengangkat Tangan Ketika Makan Mau Makan Mau Safar Tapi Tidak Tidak Ada Kemudian Seseorang Ini Mengulang Permohonannya Dalam Doa Al-Ilhah Al-Ilhah Bahwasannya Abdullah bin Maksud Berkata Bahwasannya Nabi Sesalam Ketika Berdoa Nabi Itu Kalau Berdoa Dia Ulangi Tiga Kali Menunjukkan Khusus 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 Serius Merengek Kalau Beda Sama Orang Yang Dia Berdoa Dikejar Sama Pekerjaannya Dikejar Sama Nonton Bola Dan Lain-lain Kesibukannya Dia Pasti Doa Sebentar Tidak Dia Ulangi Pengulangan Itu Salah Satu Sebab Diterimanya Doa Bahkan Nabi S.A.W. Ketika Dia Solat Depan Ka'bah Rasul S.A.W. Solat Di Depan Ka'bah Kemudian Ada Kafir Quraish Yang Meletakkan Kotoran Isi Perut Unta Di Atas Punggung Nabi S.A.W. Ketika Nabi Sujud Nabi S.A.W. Sujud Lama Kemudian Ketika Bangun Nabi Mengucap Doa Tiga Kali Allahumma Alaika Bi Quraish Allahumma Alaika Bi Quraish Allahumma Alaika Bi Quraish Ya Allah Hancurkan Quraish Ya Allah Hancurkan Quraish Ya Allah Hancurkan Quraish Ini salah Satu Berkali-kali Ini Merupakan Ajaran Nabi S.A.W. Merupakan Sebab Diterimanya Doa Yang terakhir Dengan Nama Allah S.A.W. Bentuk Tawassul Makanya Doa Dalam Al-Quran Rabbana La Tuhambilna Malata Qutalana Rabbana Zalamna Anfusana Rabbi Uffirli Wali Walidaya Menyebut Berwasilah Dengan Nama Allah S.W.T Karena Rabb itu Maknanya Al-Kholik Pencipta Al-Mudabbir Pengurus Al-Razik Pemberi Rizki Al-Malik Ini Salah Satu Diterimanya Diterimanya Doa Semuanya Apa Sebab-sebab Itu Terkumpul Akan tetapi Satu yang Membatalkan Doa tersebut Diterimanya Diijabah Doa tersebut Ya Ini Apa Mat'amuhu Haram Wa Masyribuhu Haram Wa Malbasuhu Haram Makanannya Minumannya Pakaiannya Dan Dikenyangkan Dengan Yang Haram Sehingga Semua Sebab-sebab Didoat Tadi Tidak Diijabah Makanya Nabi S.W.T Mengatakan Fahanna Yustajabu Lidhalika Bagaimana Mau diterima Sedangkan Mereka Sedangkan Dia Melakukan Makanan Maka Pakaian Yang Haram Akan Tapi Disini Nabi S.W.T Para Ulama Mengatakan Ini Bukan Mutlak Tidak Diterima Tapi Istibat Istibat Itu Sulit Untuk Diterima Akan Tapi Ketika Bertobat Pelaku Pelaku Yang Selalu Melakukan Keharuman Bertobat Meminta Kepada InsyaAllah Diterima Mungkin Hanya Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ikhwat Al-Islam Azani Allah Waiyakum Demikian Telah Kita Simak Bersama Kajian Islam Ilmiah Bersama Guru Kita Yaitu Ustaz Salahuddin Alayyubi Hafizhullah Ta'ala Syukuran Jazakullah Khair Ustaz Atas Mati Di Kesempatan Malam Hari Ini Dan Baik Sekali Fahada Yang Bisa Kita Petik Terkait Tema Kita Berkaitan Dengan Diterimanya Atau Makanan Halal Dapat Berpengaruh Kepada Doa Kita Dan Tadi Sudah Dijelaskan Al-Ustaz Terkait Dengan Doa Yang Diterima Melainkan Hal itu Berkaitan Dengan Makanan Minuman Dan Pakai Seseorang Ustaz Dan Kemudian Terkait Dengan Penjelasan Ustaz Berbeda Dengan Tuntunan Sesuai Syariat Atau Terkait Dengan Kivi Atau Tacara Berdoa Dan Bagi Para Penting Radio Rojapalu Dimanapun Anda Berada Yang Ingin Bertanya Melalui Pesan Singkat Dan Whatsapp Kami Buka Kesempatan Bagi Anda Yang Ingin Bertanya Dan Sebelum Itu Ada Satu Pertanyaan Kemarin Kan Ana Baru Pulang Safar Jadi Teman Teman Sebagian Ada Yang Whatsapp Ke Ana Bilang Ya Abua Ruah Ana Titip Doa Itu Bagaimana Itu Hukum Satu Titip Doa Itu Titip Doa Untuk Ana Safar Karena Karena Ana Safar Mereka Bilang Abua Ana Titip Doa Karena Doa Orang Safar Itu Makbul Insya Jadi Ana Ana Doakan Menurut Yang Sedikit Yang Saya Ketahui Ya Tidak Bapak Dikatakan Demikian Orang Yang Safar Diminta Berdoa Diminta Berdoa Tidak Ada Tidak Ada Karena Salah Satu Tawassul Tawassul Itu Ada Tiga Tawassul Dengan Nama Dan Sifat Allah Subhanahu Yang Kedua Salah Satunya Dengan Doa Orang Yang Soleh Doa Orang Yang Soleh Yang Masih Hidup Dan Berada Dekat Jadi Ada Hadir Bukan Orangnya Jauh Misalnya Kita Berdoa Ya Aba Urwah Aghifni Ini Tidak Boleh Ini Misalnya Aba Urwah Jauh Ya Aba Urwah Aghifni Ada Misalnya Ya Aba Urwah Saya Minta Didoakan Antum Safar Ini Tidak Itu Ketika Kita Berdoa Kita Berdoa Kita Lewat Tawassul Dengan Nama Abu Urwah Misalnya Karena Abu Urwah Ini Mungkin Seorang Alim Seorang Soleh Ini Tidak Boleh Jadi Tawassul Itu Boleh Ketika Orangnya Itu Hadir Di Depan Kita Atau Ya Kayak Nelfon Itu Kan Jelas Ada Orangnya Dan Hidup Bukan Mati Ya Kalau Orang Mati Kita Minta Doa Ini Kan Salah Orang Bias Juga Butuh Doa Nabi Sallallahu Sallam Kita Doakan Para Sahabat Radiyallahu Anhum Itu Doa Untuk Mereka Mereka Juga Butuh Doa Bagaimana Orang Mati Kita Mintai Doa Ada Seperti Itu Misalnya Saffar Kita Sambung Doa Doakan Tidak Ada Masalah Harus Orang Yang Soleh Habib Tidak Selama Soleh Insya Allah Di Ijabah Oleh Allah S.W.T Allah S.W.T A'lam Masya Allah Syukran Jazakullah Khair Ustaz Soalnya Was-was Juga Diminta Masya Masya Syukran Jazakullah Khair Ustaz Masya Allah Atas Jawabannya Dan Untuk Para Pendengar Setia Raja Raja Palu Dimanapun Anda Berada Dan Waktu Juga Yang Telah Membatasi Jumpa Kita Di Kesempatan Malam Hari Ini Insya Kita Kita Jumpa Kembali Di Pekan Yang Akan Datang Jangan Bersedih Atau Jangan Kecil Dengan Adanya Waktu Yang Terbatas Ini Semoga Allah Pertemukan Kita Nanti Insya Allah Dan Atas Waktu Yang Telah Diberikan Jazakullah Khair Ustaz Atas Waktunya Syukran Dan Insya Allah Kita Akan Jumpa Kembali Pekan Yang Akan Datang Dan Kita Tutup Majlis Kita Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh